Tim penyidik Kejuari Tanjau Barat bersama tim BPKP perwakilan Jabi turun ke Lapagan sudah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada saksi-saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan hutan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT Produk Sawit Ido Jabi atau PSJ sejak tahun 2007. Sebanyak 13 orang saksi diperiksa dan klarifikasi terkait kasus tersebut. Agenda pemeriksaan dan klarifikasi kepada saksi-saksi berlangsung pada 3 Juli 2024 yang dipusatkan di kantor desa Rawamedan, Kejabatan Batang Asam. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjau Barat, Randot Parulian melalui kasih Intel Kejari Tanjau Barat, Puhabat Wutfi, membenarkan jika tim BPKP perwakilan Jambi telah turun langsung di wilayah hukum Kejari Tanjau Barat. Tim BPKP bersama tim penyidik Kejari melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada sejumlah saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan hutan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT PSJ. Pemeriksaan ini telah berlangsung sejak tanggal 1 Juli hingga 5 Juli 2024. Kegiatan tersoput dilaksanakan guna melengkapi data pahan oleh tim BPKP Provinsi Jambi, guna melakukan penghitungan kerugian dekara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Sehingga hasil penghitungan tersebut nanti sebagai alat bukti dan dasar penyidik menetapkan calon tersangka, serta membawa perkara tersebut ke pekadilan untuk disedangka. Perkembangan progres perkara terkait PT PSJ tersebut, pada saat ini progresnya seperti yang telah kita sampaikan pada minggu yang lalu yang sebelumnya, bahwa tim BPKP Provinsi Jambi akan turun ke wilayah hukum Kejasaan Negeri Tanja Barat dalam rangka untuk mengklarifikasi terkait dokumen dan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Kejasaan Negeri Tanja Barat. Ada pun mereka turun ini dalam rangka guna proses penghitungan kerugian dekara yang seperti yang kita sampaikan minggu yang lalu. Mereka turun ke wilayah kita ini sejak tanggal 1 dan berakhir tanggal 5 pada hari ini, hari Jemaat. Pada intinya masih mengumpulkan ini lagi lah bang, proses panjang lagi? Pada intinya mereka melakukan klarifikasi, klarifikasi terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim penyidik kita. Mereka menanyakan kembali, meneliti dokumen-dokumen yang kita cita, mereka pelajari, dan mereka menanyakan kembali kepada saksi-saksi yang pernah kita periksa juga. Untuk diklarifikasi kembali guna untuk penghitungan kerugian. Lebih lanjut, Lutfi menambahkan, estipasi sementara kerugian dekara atas kasus tugaan korupsi dalam pemanfaatan hutan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT PSJ, setidaknya dekara mengalami kerugian mencapai 100 miliar rupiah. Namun ini belum final, sebab pasti proses pendalapan terkait kasus tersebut. Salah satunya menghitung kerugian negara atas kasus tersebut oleh pihak BPKP Provinsi Jambi. Sementara untuk yang klarifikasi yang dipanggil oleh tim BPKP yang kita dampingi langsung di wilayah Kecamatan Batang Asam itu, sebenarnya kurang lebih 13 orang, di mana lokasi yang kita kunjungi sebenarnya 2 titik. Pertama, kita pusatkan di kantor Kejamatan Batang Asam, kemudian kita lakukan pemeriksaan kembali di kantor desa Rawa Medam. Adapun tujuan tim BPKP ini turun ke lapangan, guna untuk melakukan penghitungan kerugian negara itu, yang diperkirjalkan oleh kami dari tim penyidik, estimasinya lebih dari 100 juta miliar lebih. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.